Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, Shalom. Sungguh saya bersyukur pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dalam program Hikmat Pagi. Untuk kali ini, Pak Pagi akan dibawakan oleh hambanya Ibu Peti. Dan tema pada pagi hari ini adalah salah satu tugas keluarga. Sebelum kita masuk di dalam renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapak Ibu di surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah membiarkan kami untuk semalam yang sudah kami lewati. Pagi hari ini, Tuhan sebagai anak-Mu, kami akan memulai hari ini dengan terlebih dahulu permukaan-muka firman-Mu. Kira Tuhan, berkati kami semua, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Soal kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah dari kejadian pasal 1, ayat yang ke-28, yang demikian. Alam memberkati mereka, lalu alam berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tak bukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bang Salim adalah salah seorang penangkar penyu di penangkaran penyusisik di Pulau Bintang, Kepulauan Seribu. Ia adalah sosok yang sederhana dan jauh dari gelegar retorika. Ia menceritakan bagaimana telur penyusisik diambil dari Pulau Peteloran, dilindungi dari hama, ditunggu sampai menetas semi almiah, dihindarkan dari predator, sampai akhirnya tukik atau bayi penyusisik dilepaskan ke laut bebas. Selama lebih dari 19 tahun, ia berhasil melepas 6.000 tukik per tahun. Tidak hanya itu, ia juga melestarikan hutan bakau atau mangrove seluas 39,5 hektare di Kepulauan Seribu. Pertahun-tahun, Bang Salim seorang diri dengan biaya sendiri melakukan penjagaan pulau konservasi dan taman laut seluas 2.475 hektare dengan perahu sederhananya. Tidak salah jika pada akhirnya pemerintah menganugerahkan penghargaan Kalpataru 2006 kepadanya. Manusia diciptakan dengan keistimewaan serupa dan segambar dengan sang pencipta. Keistimewaan ini diikuti oleh tanggung jawab yang sangat besar dan mulia, yaitu menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Tanpa banyak bekal teori, Bang Salim telah mewujudkan ketaatan yang nyata atas ayat ini. Sebuah keluarga minimal terdiri dari suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Suami dan istri membentuk sebuah keluarga di dalam relasi yang setara. Keluarga memiliki tugas menaklukkan atau mengusahakan bumi menjaga kelestariannya. Sudahkah keluarga kita berkontribusi di dalam pelestarian bumi? Mari kita lakukan salah satu tugas keluarga, yaitu mengusahakan bumi. Melestarikan bumi dengan melakukan hal-hal yang nampaknya dianggap kecil atau sepele. Seperti menghemat air, meminimalisir penggunaan kantong plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ajarkan kepada anak-anak kita sedari kecil, dan kita bagikan kepada keluarga yang lain. Bahwa mengusahakan bumi, melestarikan bumi adalah salah satu tanggung jawab yang juga diemban oleh keluarga Kristen. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami. Mengingatkan kami bahwa sesungguhnya sudah menjadi bagian dan tanggung jawab kami. Sebagai orang percaya, keluarga-keluarga Kristen termasuk di dalamnya. Untuk boleh mengupayakan, mengusahakan, melestarikan bumi ini. Dimulai dari sekitar kami, kami rindu keberadaan kami, kehadiran kami, juga boleh turut melestarikan lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.